Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan rekan-rekan semua Nama saya Haribu Diantoro Saya adalah salah satu dosen Sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi di Prodiakota Ansi Sedikit latar belakang saya Saya dulu sebelum berkarir menjadi dosen Saya adalah pegawai swasta Di beberapa perusahaan Beberapa perusahaan yang Pernah saya berkarir Di antaranya adalah konsultan keuangan Kantor akuntan publik Kurang lebih 5 tahun Terus juga saya ada di salah satu perusahaan retail Yang cukup besar yang ada di Indonesia Terakhir Dalam karir saya Saya mencapai posisi asisten manager Untuk wilayah Bandung dan Jawa Barat Terkait dengan Motohidup saya Biasanya Saya menganalogikan diri Hidup itu harus seperti spons Kita harus bisa menyerap semua hal-hal yang baru Namun demikian Tidak semua hal yang Kurang baik itu juga harus kita Ambil Jadi Pada dasarnya Kita juga harus memiliki Batasan diri Dan juga Mungkin Kalau yang sekarang Jarang diingat oleh orang lain Adalah kita harus punya Keteguhan iman dan takwa Karena biar bagaimanapun Kalau kita bicara tentang Apa kehidupan sekarang ini Hal baik dan buruk itu Akan selalu ada Jadi akan tergantung Bagaimana kita Menyikapi setiap Hal yang ada dalam hidup kita Dalam karir saya juga Saya banyak belajar Terutama di dunia akademis Sebelumnya 2012 Saya pernah diminta menjadi Pengajar atau dosen Di salah satu juga Universitas swasta Namun demikian Ketika itu Saya belum ambil kesempatan Karena saya merasa Saya belum memiliki Cukup pengalaman Mungkin bagi sebagian orang Berbeda-beda ya Apa yang ingin dia capai Dalam hidup Namun demikian Ketika saya mendapat Kesempatan itu Saya berpikir Untuk mengambil dulu Kesempatan yang ada Yaitu berkarir di swasta Saya berharap Dengan semua pengalaman Yang saya dapat Itu bisa Menjadi Apa sih Tambahan ilmu Dan juga mungkin Sharing pengalaman Nanti di dunia pendidikan Di RC 2015 Saya mulai Sebagai dosen junior Saya banyak Mengalami Ya berbagai macam Perubahan ya Baik itu Efek yang positif Maupun negatif Jadi Tapi apa yang saya pelajari Manusia yang survive Itu adalah manusia yang bisa Beradaptasi Jadi Saya merasa Dimanapun Kita berada Kita harus bisa beradaptasi Sebaik mungkin Begitupun dalam kita Menempuh pendidikan Atau studi Sebagai latar belakang Saya Ngambil Sarjana Dan Pasar sarjana Di kampus swasta Nah banyak orang Meremehkan Atau Underestimate Atau sebelah mata Terhadap kampus swasta Tapi kenyataannya Menurut saya tidak Karena pada akhirnya Seseorang itu Dibentuk Dari proses yang Dia jalani Jadi Jangan berpikir Dari mana kita berasal Tapi Kemana kita akan Pergi Atau mencapai Suatu tujuan Beberapa hal Yang juga saya pelajari Terutama Sedikit sharing Buat mahasiswa Mahasiswi saya Nanti Berorganisasi itu Bagus Karena saya dulu Juga mentan Ketua Senat Saya mengalami Periode yang Cukup berat Jadi Menurut saya Setiap kesempatan Harus kita ambil Tapi Jangan sampai Fokus Atau tujuan hidup Kita itu Menjadi korban Jadi Berorganisasi itu Bagus untuk Menempa diri Meningkatkan Kepercayaan diri Bekerja sama Juga Membuka Relasi Hubungan Dan opportunity Untuk masa yang akan datang Tapi Jangan sampai Hal itu Justru membuat kita Lalai dan abai Dengan tujuan utama kita Yaitu di Akademis Atau pendidikan Karena Dimanapun Anda ingin berkarir Anda mau menjadi Seorang konsultan Profesional Ataupun Anda mau bekerja Di suatu perusahaan besar Atau bahkan Anda ingin menjadi Pengusaha Atau entrepreneurship Pada akhirnya Semua ilmu yang Anda Ambil di Kampus Atau di perguruan tinggi Itu akan bisa Anda implementasikan Nah Akan sangat sayang sekali Jika Anda berpikir Atau Anda menjalani Masa pendidikan Anda Atau akademis Anda Di kampus Yang lumayan panjang Tiga setengah tahun Dengan sia-sia Jadi Itu menurut saya Sangat Tidak produktif Sangat tidak bijaksana Dan sangat Buang-buang waktu Saya sering berkata Kepada mahasiswa saya Apalagi ketika Mereka mendapat masalah Ya Karena Masalah itu Bukan hanya kita yang mengalami Setiap orang Itu pasti akan mengalami masalah Nah Tapi Itu juga Akibat Atau efek Dari bagaimana kita Bereaksi Atau bersikap Terhadap suatu Tantangan Terhadap suatu Apa Tugas Terhadap suatu Kesempatan Jadi Kalau ada orang bilang Kesempatan itu Tidak datang dua kali Ya itu benar Tapi Kesempatan itu Akan menjadi kesempatan Bagi mereka yang siap Nah Salah satu Caranya adalah Bagaimana Anda Mempersiapkan diri Dalam masa studi Anda Nanti Jadi Jangan sia-siakan Masa perkulian Anda Ambil semua ilmu Ambil semua manfaat Yang bisa Anda dapatkan Ya Bagi saya Selama saya berkuliah Baik di S1 maupun S2 Tidak ada kuliah yang tidak sulit Nah Justru saya kebalikan dari orang-orang Kenapa? Karena memang Tidak semua orang itu menganggap Setiap mata kuliah Mata pelajaran Itu Gampang Saya pun juga begitu Tapi pada akhirnya Ada juga Quote yang saya ambil dari salah satu Profesor saya Dia bilang Selama itu syarat Jalani Penuhi Jangan bikin Anda menjadi Tidak lulus Terlambat Dan lain sebagainya Jadi Jalani aja Jangan lupa dengan effort Karena biar bagaimanapun Yang membedakan Mahasiswa dan mahasiswi itu Sebenarnya bukan masalah Kepandaian atau kepintaran Tapi Sejauh mana dia Bekerja keras Dalam Memenuhi setiap ekspektasi Dari Mata kuliah yang dijalani Jadi Sering terjadi Kenapa yang satu Kalau kita bicara nilai Nilai itu Bukan cerminan Kesuksesan ya Karena biar bagaimanapun Kesuksesan itu Banyak variabelnya Atau banyak hal yang mempengaruhinya Jadi terkadang Kita melihat Apakah orang pintar itu Pasti sukses? Belum tentu Dan begitu pun sebaliknya Apakah kalau tidak pintar Tidak bisa sukses? Belum tentu Tapi Setidaknya Kalau menurut saya Berdasarkan apa yang sudah Saya alami selama ini Pintar itu menjadi Suatu syarat Kenapa? Karena Anda membutuhkan kompetensi Kompetensi itu Harus Anda dapatkan Selama Anda berproses Kuliah itu adalah Tempat Anda berproses Jadi Di mata kuliah apapun Di Fakultas Di Prodi Ataupun Universitas manapun Anda akan mengalami Proses yang sama Semua proses tidak mudah Tidak cepat Tidak gampang Nah tapi Bagaimana kita Menyikapi Bagaimana kita menjalani Itu kita yang menentukan Jadi Saya sendiri sekarang Dipercaya menjadi Salah satu Struktural Yang menurut saya dulu Jauh dari pandangan saya Saya sekarang di bidang Penelitian atau riset Di posisi yang cukup tinggi Sebagai wakil dekan Nah itu menurut saya Bukan karena Saya pinter Bukan karena saya Memiliki Kecakapan dibanding orang lain Tidak Tapi semata-mata Ketika kesempatan itu datang Saya siap untuk Menjawab Tanggung jawab tersebut Jadi Tidak masalah Dimanapun Nanti Anda Berkarya Karena Anda harus percaya Setiap orang punya Rezekinya masing-masing Ya Tapi Yang jadi masalah adalah Bagaimana Anda Menjalani Nah Kuliah nanti Jadi Di mata kuliah apapun Termasuk mata kuliah saya Itu Tidak sulit Kalau saya selalu bilang Kuliah saya tidak akan sulit Tapi Akan bergantung Bagaimana Dia menjalannya Dan menikmatinya Itu saja yang membedakan Karena menurut saya dosen Kan juga manusia ya Jadi Tidak mungkin Ada niatan Untuk mempersulit Ya Tapi tergantung Bagaimana mahasiswa Tadi Aksi dan reaksi Merespon Merespon semua Tanggung jawab Merespon semua Hal yang diharapkan Yang menjadi tujuan Dari semua Mata kuliah Atau perkuliah tersebut Jadi Istilah dosen killer Saya juga mengalami Tapi Sekiler-kilernya dosen Kan juga manusia Jadi Anda Nggak usah khawatir Ya Jalani aja Setiap Kesempatan Setiap tantangan Pada akhirnya Rezeki nanti Allah yang Tentukan Nah cuman Yang selalu saya ingatkan adalah Anda harus juga Merefleksikan diri Sejauh mana Anda Sudah bekerja keras Sehingga Bisa mencapai Apa yang Anda inginkan Jadi Jangan salahkan Hasilnya Jika Anda Tidak melalui Prosesnya Mungkin itu Sedikit yang bisa Saya share Semoga kita bisa Ketemu di Kelas saya Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Yarsi Terutama di Prodiakutansi Sekali lagi Tidak ada yang Sulit dalam Perkuliahan Atau Mata kuliah Tapi Insya Allah Selama Anda Fokus Dan Anda juga Tadi bekerja keras Itu Insya Allah Menjadi Hasil yang baik Artinya Anda Memiliki kompetensi Yang diharapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton